Salah satu cara untuk memberantas mafia tanah diperlukan reformasi di tubuh BPN dan profesionalisme aparat pendekat hukum. Pembahasan soal mafia tanah dikupas-tuntas dalam kegiatan webinar mahasiswa-usri program studi Fakultas Hukum yang menghadirkan pembicaraan andal secara online virtual. Salah bina pastikan tetap BPN dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Mahasiswa program studi doktor ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ke-14 tahun 2021 menyelenggarakan webinar dengan tema Aktualisasi Pemberantasan Mafia Tanah dan Legalitas Hukum atas Kepemilikan Tanah. Pembukaan webinar ini dilaksanakan di lantai 8 Tower Ungsli Palembang selama satu hari pada selasa pagi secara daring melalui video conference atau VidCon. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian mahasiswa untuk penelitian atau menyajikan hasil penulisan agar bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Pembukaan webinar sendiri dihadiri oleh Jaksa Akumuda Bidang Intelijen Dr. Sunarta SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Febrian SHMH, Kabakjakum Rojakstra Strena Mabespolri, Kombespol Dr. Hadi Utomo, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Firman Utako. Program sertifikat gratis yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tercoreng karena adanya para mafia tanah yang berkeliaran. Hal ini terjadi di setiap daerah, momok mafia tanah ini kerap membuat resah masyarakat yang berurusan dengan tanah. Banyak masyarakat yang tidak paham secara jelas tentang mafia tanah itu bermain. Berbagai macam cara untuk mengantisipasi mafia seperti yang dilakukan mahasiswa Unseri dengan seminar pengetahuan tentang bahaya mafia tanah. Dekan Fakultas Hukum Unseri Dr. Febrian SHMH mengucapkan banyak terima kasih pada mahasiswa program studi dokter ilmu hukum Fakultas Hukum Unseri Angkatan ke-14 tahun 2021 yang telah melenggarakan webinar tersebut. Dekan apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi saya pikir ini selaharas ya karena memang persoalan kasus mafia tanah ini khususnya di Sumsel itu bukan perkara gampang. Kita bisa lihat dengan kasat mata apa yang terjadi dengan kepemilikan atas tanah terutama masyarakat kecil ya. Bisa saja kita memperhatikan memang legalitasnya bukan persoalan yang bisa digampangkan dengan memberikan apa namanya sertifikat langsung oleh Pak Presiden misalnya. Itu artinya masih banyak persoalan hukum atas tanah ini. Oleh karenanya apa yang digagas oleh mahasiswa program studi dokter ini hal yang luar biasa karena ini menyakut soal kasuistis ya. Kita banyak bicara hal-hal yang apa namanya teoretik gitu itu lalu jadi persoalan. Pada waktu ini dekatkan dengan kasus-kasus dia akan menjadi luar biasa untuk pembicaraan masalah di Sumatera Sertan khususnya. Sementara menurut Ketua Panitia Webinar yang merupakan mahasiswa program studi dokter ilmu komunistri pemberantasan mafia tanah ini harus diketahui perkembangannya sekarang ini seperti apa. Selain untuk ilmu penelitian juga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kita melaksanakan kegiatan webinar ini kemudian acara webinar ini tentu dihadiri dari sebagai Ken Speker tadi dari Jaksa Agung Muda Intel Bapak Tosunaklan. Bapak Muda dan Muda dari apa namanya? Sebab ahli presiden Bapak M. Nur kemudian ada kompes hati juga dari Mabes Poli. Sudah ada ada seminan ya Bapak? Tentu kami sebagai mahasiswa kita ingin tahu apa yang teraktualisasi tentang pemberantasan mafia tanah ini. Kami sebagai para mahasiswa ini dalam melakukan suatu penelitian atau menyajikan nanti hasil penulisan ini bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara apa yang akan kami sajikan nanti dalam langkah penelitian itu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim PBTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!